Ding-ding tembok bangunan Puskesmas Mekarmukti, Kecamatan Mekarmukti, Kabupaten Garut, Jawa Barat Jebol tertimpa amruknya tembok penahan tanah atau TPT Pada hari Jumat kemarin 17 Desember 2021 Yang menghebohkan publik kasus yang terus spiral di media sosial Dan sejumlah grup WhatsApp itu bukan sekedar jebolnya tembok bangunan Kejadian tersebut mengungkap adanya fakta ternyata beton bangunan Puskesmas yang dibangun tahun 2014 itu Tidak memiliki rangka besi, melainkan hanya berangka potongan bambu Akibat jebolnya ding-ding bangunan UGD Puskesmas Mekarmukti itu mengakibatkan beberapa peralatan medis rusak Dalam kejadian tersebut, saya akan minta tanggapannya dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Garut, Praksi Partai PKS Bapak Dede Solahuddin Di gedung DPRD Kabupaten Garut, kami sudah terhubung dengan Pak Dede Solahuddin Pak Dewan Pembangunan Puskesmas Mekarmukti Amruk Ternyata beton bangunan Puskesmas yang dibangun pada tahun 2014 Itu tidak memiliki rangka besi Melainkan hanya berangka potongan bambu Seperti apa tanggapan Pak Dewan? Assalamualaikum Wr. Wb Hanya satu, prihatin Pak Kan seperti itu, nah makanya Ini harus dicek, diteliti secara menyeluruh Jadi proses pembangunan apapun Itu diawasi oleh semua pihak Termasuk masyarakat Pak Punya hak untuk kontrol sosial Terhadap pembangunan di Kabupaten Garut ini Termasuk Masalah infrastruktur Pak Dewan Kasus robohnya Puskesmas di Mekarmukti merupakan bukti Bahwa pengawasan terhadap infrastruktur Puskesmas sangat lemah Ada potongan bambu dijadikan rangka beton Seperti apa tanggapan Pak Dewan? Ini kan kita harus cek lagi secara teknis Pak Apakah bambu itu memang sebagai tulang penyangga untuk bangunan Ya kan? Atau memang Tertinggal bambu itu Makanya ini harus ada investigasi secara detail Untuk menyikapi permasalahan ini Anda sendiri sebagai anggota DPRD Kabupaten Garut Seperti apa Pak Dewan? Insya Allah ini pembelajaran buat kita semua Ususnya anggota DPRD Bahwa kita harus Fungsi pengawasannya harus kita lakukan secara langsung Di kemudian hari Pak Dewan Apakah anggota DPRD Kabupaten Garut Dengan kejadian ini Akan mempertanyakan Kepada dinas terkait? Ya pasti kita akan bersikap Kita akan bertanya kepada Pada dinas yang terkait Bagaimana ini bisa terjadi Closing statement Mungkin ada yang ingin disampaikan Kepada dinas kesehatan Terkait dengan kejadian ini Silahkan Pak Dewan Ya ke depan Perencanaan Dengan kemudian Pembelian Apa Materialnya dan juga Pelaksanaannya itu harus Sesuai dengan Apa yang sudah direncanakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih